Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sehubungan ada beberapa pertanyaan melalui chat ya eh menanyakan cara mengganti informasi yang ada di overview ini teman-teman nah baik eh caranya itu sangat mudah teman-teman jadi untuk mengganti seperti model firmware version kernel version intinya ingin mengganti tulisan yang tampil di sini bisa mengurangi bisa menambahkan teman-teman pokoknya bisa-bisa diapakan saja teman-teman bisa di edit seperti apa saja itu teman-teman bisa gunakan file manager ya jadi di buka dulu file managernya kemudian selanjutnya teman-teman ke folder www ya yang paling mentok di bawah ini kemudian ke folder luci static teman-teman Nah setelah di folder luci static teman-teman masuk lagi ke folder resource Oke nah ini adalah folder resource jadi www luci static resource sekali lagi lagi di sini teman-teman folder view Oh sorry masih sekali lagi ya di folder status Nah sekali lagi di folder include teman-teman nah berarti www luci static resource view status include Nah ini adalah alamatnya ya teman-teman Nah teman-teman cukup edit di bagian sistem.js ini ada 10 underscores system.js ini 10 nya random ya teman-teman tergantung penewerte yang digunakan sih tapi umumnya adalah 10 underscores system.js 10-60 ini adalah urutan ya teman-teman jadi penomoran biar urutannya nanti mulai paling terkecil sampai paling terbesar jadi seperti itu nah seumpama ini adalah sistem ingin ditaruh di paling bawah jadi tentunya di beri angka seperti misalkan 61 system.js seperti itu sih penempat apa urutannya teman-teman Nah baik namun di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengedit informasi yang ada di overview ya Nah teman-teman cukup edit buka file system.js ini kemudian gunakan advanced editor teman-teman Nah jika dirasa susah jika menggunakan advanced editor teman-teman bisa juga menggunakan editor yang biasa ya Nah teman-teman bisa lihat disini jadi isinya hanya sedikit hanya seperti ini ya teman-teman sudah tidak ada scroll kiri kanannya hanya seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat disini ada tulisan Amlogic Rele STB di depannya adalah model nah disini ada model Amlogic Nah seperti itu teman-teman teman-teman tinggal rubah disini Nah untuk firmware versionnya saya tidak sarankan untuk dirubah ya teman-teman jadi cukup bagian model disini atau teman-teman ingin menambahkan misalkan ya jadi ini saya copy dulu sampai ke koma jadi copy nya mulai underscores ya sampai ke koma coba saya paste di depan sini teman-teman saya paste di depannya nah ini saya ganti misalnya eh testing ya kemudian tulisannya juga saya isi testing jadi ini menambah ya teman-teman paste nah seperti itu kemudian kita save sudah ter-save ya sukses fully nah disini kita clear kc dan refresh teman-teman nah disini akan ada tambah nih testing dan testing jadi seperti itu ya begitu juga jika ingin mengurangi teman-teman seperti tidak ingin menampilkan local time itu bisa juga menghapusnya metodenya metode terbalik dengan cara menambahkan tadi jadi jika tadi cara menambahkannya mulai dari underscores sampai ke koma menghapusnya juga seperti itu teman-teman jadi misalkan ingin menghapus uptime ya berarti mulai dari underscores terus tarik tarik terus eh sorry terus tarik sampai komanya mana ya nah sampai di sini teman-teman jadi itu adalah untuk menghapus uptime Oke saya buktikan ya ini saya copy lagi dulu biar bisa dibalikin ya ini saya hapus kemudian saya save Oke sudah sukses baik kita langsung refresh saja disini teman-teman nah maka disini uptime-nya sudah hilang tidak ada ya uptime-nya nah saya ingin balikin uptime tadi di atas temperatur ya teman-teman di atas temperatur berarti di depan temperatur jika di tulisannya Oke saya save lagi sudah sukses saya refresh dan clear kac lagi teman-teman nah disini uptime-nya sudah muncul lagi jadi seperti itu ya memang rada-rada ribet karena padnya itu yang sangat panjang teman-teman jadi mulai dari www.lucistatic.resource.pue.status.include nah seperti ini ya Nah seperti ini ya scriptnya dan saya sarankan gunakan enaknya pakai ini teman-teman enaknya pakai WinSCP sih untuk pengguna PC ya ini lebih lebih enak ngeditnya teman-teman nah jadi misalkan di folder www.lucistatic.resource.view kemudian status kemudian include nah ini 10system.js ini lebih mudah ngeditnya disini teman-teman jika menggunakan notepad++ ya nah baik saya rasa itu ya teman-teman kemudian mudah-mudahan teman-teman sudah bisa masalah dan tidak ada masalah hati-hati saja dalam mengedit teman-teman salah ada salah dalam penulisan sedikit itu malah berakibat fatal tidak bisa nge-load untuk halaman overviewnya jadi sebelum mengedit sesuatu itu sebaiknya di backup dulu dengan cara mendownload file ya misalkan mendownload file 10 underscore system.js tadi nah saya rasa cukup sampai disitu ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh